Intro Mitra sepak bola dimanapun Anda berada saat ini Anda telah bergabung bersama kami dalam tayangan langsung Liga Jarum Indonesia 2005 Dari Stadion Siliwangi di Kota Bandung Big Match akan segera tergelar Persib Bandung berada dengan PSMS Medan Saya Firman Siausen akan didampingi oleh komentator kami Bung Nandar Iskandar Selamat sore Bung Selamat sore Bung Firman Bung Nandar Iskandar mantan pemain nasional, mantan pelati nasional Dan saat ini aktif sebagai pengamat sepak bola nasional Bung, PSMS Medan bertandang ke kandang Persib Bandung di Stadion Siliwangi Ini pertemuan dua tim dengan kultur dan tradisi pertemuan yang sangat panjang Juga kita tahu partai ini merupakan partai yang sangat menentukan bagi langkah kedua tim Dan melaju ke babak empat besar wilayah satu Bung Dan yang istimewa lagi Tuan Wapersi Bandung adalah ini partai kandang terakhir mereka di babak penyisian musim ini Bung Betul sekali Bung Firman Pertandingan ini sangat penting sekali dan selalu menjadi satu perhatian buat seluruh pecinta sepak bola Khususnya untuk masyarakat Bandung Karena kita tahu Medan adalah satu kesebelasan sejak dari pertandingan-pertandingan sejak perserikatan dahulu Sangat penting sekali pertandingan ini Tentunya sangat menarik dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menonton pertandingan yang sangat bermutu di dalam Liga Indonesia Jarum ini Bung Firman Ya kita lihat di layar kaca saat ini Mitra Waraga Susunan pemain Persib Bandung, Cacat Supriyatna Sementara Kapten kesebelasan Antun Yoko Laudio saat ini menggantikan dadang hidayat yang mengalami cedera Ada Usa Munandor, Ciuma Kensli, Ulian Sousa, Ekeram Dhani, Yaris Riyadi, Gilang Angga, Erik Setiawan, Imral Usman, dan Ekeni Ikenwa Dan inilah formasi dari Persib Bandung yang diturunkan oleh pelatih Indra, Tauhir Dan kita melihat saat ini susunan pemain dari kubu PSMS Medan Penjaga gawang yang musim lalu memperkuat PSS Sleman, Coy Sorongan Kapten kesebelasan mayat di Pangkabian, Rostu Kartiko, Agus Cioma, Reswandi, Soni Kuniawan, Legi Minlarjo, Alihan Rotobar, Komang Nadiana, Al-Sidio Vleta, Saktiawan Sinaga Dan saat ini kita saksikan pelatih Mhaidir dengan formasi 352 Bung Kita lihat formasi yang sama diterapkan oleh pelatih kedua tim Bung Kalau kita lihat Bung, ada saat ini kita lihat dulu kelas men sementara Liga Jarum saat ini Dimana kedua tim sangat rapat sekali Bung, berada di posisi 4 dan 5 Persib dengan nilai 37 dan PSMS Medan 35 Jadi siapapun saya kira yang memenangkan pertandingan sore hari ini akan otomatis naik satu peringkat ke posisi 4 Bung Betul sekali Bung Firman, terutama pertandingan ini sangat menentukan untuk Persib Bandung ya Karena mau tidak mau harus melupakan bahwa pertandingan yang akan datang Tetapi dia harus memaksimalkan pertandingan sore hari ini Baik Mitra Raga, kita dengarkan sorak-sorak dari pendukung Tuan Rumah Persib Bandung Yang membirukan Stadion Sriwangi saat ini Namun kita break sejenak untuk kembali ke Jakarta Guna sama-sama menyimak komersial break berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 dan mitra sepak bola sementara wasit yang memimpin pertandingan sore hari ini Puji Suprayetno di dantunya 2021 kita saksikan sama-sama pertandingan sudah dimulai Persibandung tuan rumah mengenakan kostum biru-biru sementara PSMS Medan mengenakan kostum berwarna hijau-hijau dan kita saksikan saat ini bola dikuasai para pemain tim Ayam Kinantan PSMS Medan langsung ke dalam kotak penalti kita saksikan masih ada usai punan dari sana Yaris Riyadi langsung terlihat kencang bermain kedua tim duel di tengah kita saksikan Persibandung langsung ke depan Imral Usman cepat sekali dia kita saksikan Imral Usman melewati Mayadi Panggabian cukup berbahaya bermain-main di depan kotak penalti PSMS Medan langsung closing kita saksikan ekornya di sana namun Joyce Orongan langsung keluar untuk mengantisipasi bola namun kita lihat tenturan disuruh terjadi sesama pemain PSMS Medan dan Joyce Orongan dengan salah-salah pemain belakang dari PSMS Medan dalam tayangan ulang kita saksikan sekelingit di menit awal perandingan yang terjadi di mulut gawang tim Ayam Kinantan tekanan yang dilakukan Persibandung tuan bagaimana Anda melihat permainan ketua tim setelah hitungan lebih menit di tahun betul Buk Firman versi mencoba dia mengambil inisiatif di awal-awal pertandingan ini tetapi tadi kita lihat obak bolak crossing ini terjadi benturan di apa di depan gawang PSMS sehingga menjelaskan satu pelanggaran Cioma salah satu legion asing di kubu Persibandung sementara inilah Joyce Orongan penjaga gawang yang di putaran pertama lalu memperkuat PSMS Sleman di putaran kedua ini berganti kostum menjadi PSMS Medan tekanan kini dilakukan para pemain Medan kita saksikan cukup berbahaya agar terbuka tadi buku tadi tendangan voli bagi kanan masih melapungi atas mister gawang cecap sepriatna upaya dari komang adiana tadi betul kita lihat kedua tim ini sudah langsung Buk Firman mereka membuat satu manuver di dalam serangan nampaknya kedua tim ini sama-sama berkeinginan mencuri mencuri peluang bahkan kalau bisa dia bisa memenangkan lebih awal Eka Ramdhani pelanggaran tadi satu pulang kembali dimiliki yang alat kandung melalui tentang mencoba sekali kita lihat bagaimana marking yang sangat ketat terhadap Ekeni yang memang sangat andal untuk bola-bola atas kita saksikan cukup berbahaya tadi masih ada Ekeni kita saksikan disana Eka Ramdhani kembali umpan terlalu tinggi Buk Firman pelanggaran untuk PSM buat PSMS oh keras tadi kita saksikan pelanggaran mengambil bola dari belakang tadi Ciuma Hensley sementara pemain PSMS masih tergeletak di lapangan cukup keras Buk Firman pelanggaran yang dilakukan Ciuma tadi satu catatan yang menarik pada pertandingan sore hari ini adalah kehadiran M.H.Y.Dir Pelatih Kepala Baru yang menggantikan Sultan Harahara kita tahu di pertemuan pertama Persib Bandung bermain imbang kosong-kosong di Stadion Peladan Medan dengan PSMS namun tentunya agak berbeda nuansa saat ini karena M.H.Y.Dir kabarnya agak sulit ditebak strateginya Tetapi barangkali dari selama mereka mengikuti tim ini tentunya mereka sudah mengenal Buk Firman dan pelatih baru ini mudah-mudahan diharapkan pengurus masih bisa membawa tim PSMS kita saksikan servis tadi dari Ekeni kepada Yaris Riyadi ke belakang dia kepada Ekeni tadi kita saksikan dipotong tadi umpan dari Yaris Riyadi masuk juga pada Erik Setiawan sementara Christian Karasko harus dicadangkan oleh pelatih M.H.Y.Dir striker yang sudah mengemas 13 gol saat ini sama dengan striker jumlah gol yang dicetak oleh striker Persi Bandung Ekeni Ekeni kembali kita saksikan pelanggaran kembali dilakukan oleh Kapten Peseklasan Antonio Claudio seperti yang saya sampaikan tadi Buk Firman bahwa PSMS Medan ketika mereka bertahan mereka hanya meninggalkan satu pemain depan di ujung tombak dan semua konsentrasi mereka di dalam pertahanan untuk menahan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Persi Bandung sudah dilakukan tadi penangan bebas Aguchima dan kita lihat fight sekali dengan pemain kedua tim di lapangan sering kelihatan beberapa kali kita saksikan di awal bapak pertama ini Bung pelanggaran dilakukan oleh pemain kedua tim seperti yang kita saksikan saat ini nampaknya masih berimbang ya Bung Firman kedua tim ini mereka memanduatkan peluang yang ada artinya mereka masing-masing mencari inisiatif di pelanggar bermain dan kali ini ancaman untuk Persi Bandung melalui tendangan bebas setelah gilang Angga tadi ngomongkan pelanggaran pemang yang mau melaksanakan sudah dilakukan kita saksikan di layar kaca kubu dari PSMS Medan langsung merambut ke pinggir lapangan dan inilah ekspresi dari para pemain PSMS Medan menyusul gol yang dicetak sangat menunjukkan tadi yang di menit kelima Mitra Raga gol tadi Mitra Raga dicetak oleh Komang Adiana yang Anda prediksikan Komang memang selama ini dikenal menjadi Algojo untuk bola-bola mati di PSMS Medan bagaimana Anda melihat kemungkinan atau antisipasi sebenarnya yang dilakukan oleh CEC Cepriyatna ada dua hal Bung Firman satu sisi Komang saya tahu persis ketika saya menangani persiden di tahun-tahun yang lalu dan saya tahu persis dia memang punya satu sisi kelebihan di dalam bola-bola mati yang kedua dengan terjadinya gol ini praktis PSMS Medan dia akan menambah satu motivasi tetapi mudah-mudahan kedua tim ini artinya khususnya buat tim Persim mereka tidak terkukul dengan gol yang terjadi di awal-awal permainan ini dan kembali kita saksikan saat ini satu keluar Persip oh sayang sekali tadi kurang bisa diantisipasi oleh Karam Dhani terlalu deras bolanya Bung Firman sehingga meninggalkan lapangan Indra Tahir ya sampai dengan saat ini Indra memang cukup menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih kaliber meskipun masih belum aman sekali posisi 4 saat ini memang sudah cukup menjanjikan betul sekali Bu Firman kita lihat posisi Persip di dalam kelas men ini juga artinya mereka masih mampu menempatkan di dalam kelas men oh betul sekali tetapi saya harap saya pikir pemain jangan terpancing dengan hal yang menjurus kepada emosi Bu Firman semua kita serahkan kepada wasit yang mereka menjadi pengadil di lapangan betul sekali dan memang jelas sekali terlihat dari belakang Resi Wandi jatuhkan sudah dilakukan Erik Setiawan langsung ke dalam kotak penalti masih dihalo pemain PSMS Medan Sakiawan kali ini pelanggaran dilakukan oleh Uset kerasnya karakter permainan PSMS Medan Anda sebagai mantan pemain Persip di masa lalu Anda melihat mungkin ada perbedaan dulu dengan sekarang atau kalau bicara karakter saya kira memang tidak ada perbedaan permainan teknis permainan PSMS Medan artinya memang ada perubahan Bu Firman kita lihat mereka sekarang sudah lebih banyak di dalam kepada teknik bermain bola kalau dulu memang satu sisi diandalkan bahwa permainan keras menjadi faktor utama kita lihat nampaknya Persip ada sedikit tekanan setelah terjadinya gul yang terjadi tadi ya sementara kita saksikan dulu tendangan sudut kecep kali ini keluar Imral itu keperbahayaan namun kita saksikan pelanggaran tadi Imral dijatuhkan Saktiawan Sinaga striker tim nasional usia 23 proyek CC Games Filipina Ekeni 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 masih Ekeni Lumpan closing Ekeni pertandingan pertandingan betul betul sekali terjadi benturan benturan nampaknya tadi dengan kaki Erik mereka berbenturan dalam posisi saya kira saya saksikan risuh Anda coba tadi menghalau bola dari daerah pertahanan sendiri lemparan lemparan ke dalam untuk Persib Bandung dan ya upaya sportif tadi karena memang bola tadi sebenarnya memang milik Persib Bandung namun setelah Citra tadi dialami salah serang pemain PSMS Medan bola sengaja dibuang dan kali ini lemparan ke dalam untuk Medan oh kali ini kita saksikan bukan pelanggaran upaya tadi dari Antonio Claudio menghalau Alcidio Kletas kendangan sudut kembali akan dilakukan oleh Karamdani eh kini disana namun kita saksikan kembali bola dihalau dibiarkan oleh Kapten kesebelasan Toyo menarik sekali pun melihat permainan dari PSMS Medan meskipun mereka bermain di kandang lawan pun mereka menerapkan pola permainan terbuka dan tidak jarang mereka menghadirkan ancaman yang cukup membahayakan gawang persibu betul sekali ya kita lihat ada beberapa bagian tadi mereka sudah memancing di dalam permainan menjurus di dalam apa per play ya kita lihat mereka saling menekan dengan secara begitu ketat di dalam mempertahankan bola kembali kali ini Persibandung tegau ya seringkali terjadi salah umpan koordinasi yang lemah dari para pemain Persibandung sementara kita saksikan saat itu tekanan langsung ke dalam kotak penalti dibiarkan oleh Joy Sorongan karena memang jauh dari posisi EK ini yang berada di kotak penalti PSMS saya kira Usep sudah 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 benar Bu Kerman tetapi di dalam pemain ini melakukan long passing tidak akurasi sehingga sulit dijangkau oleh pemain depan Persib Kletas tulis sekali bagi Alvisidio Alvisidio Kletas kembali bola dilebut para pemain Persibandung EK ini yang dituju namun lebih dekat dengan pemain belakang PSMS kembali kita saksikan masih sulit salah pengertian kita saksikan Ulian Sosa dengan Yaris Diyadi di sini tengah dan lagi-lagi pelanggaran terjadi ini Telur Raja kali ini dialami oleh Sony Kurniawan kita saksikan dilakukan oleh Ulian Sosa satu kejadian ini tentunya menguntungkan buat PSMS kalau saya amati Bung Firman karena pertandingan terhenti Anda sebagai mantan pelatih jika Anda di posisi Minggatoy Rata Gunung Mungi juga Ema Haydir dalam pertandingan sekrusial seperti ini apa yang Anda pikirkan dalam pertandingan sangat penting ini tentu emosi ini sangat penting untuk dipegang karena justru harus bermain sabar dan ketenangan sehingga mereka bisa bermain secara maksimal apa yang dia punya tetapi dengan satu tekanan emosi saya khawatir performance mereka akan sedikit terganggu seperti saya bilang agak grogi tampaknya Persib Bandung atau ini mungkin terkait dengan target harus menang mereka sore hari ini ya salah satu bagian kadangkala memang keharusan ini apa keuntungan yang mutlak ada berada di pihak Persib selaku Tuhan Rumah tentunya ini kadang-kadang menjadi beban juga Bung Firman ya sementara agar mitralaga terhidupkan masih 01 Persib tertinggal dari PSM Semedan melalui gol lewat tenangan bebas komang adiana tadi di menit ke-6 Bapak pertama dan kalau kita melihat di kicauan tribun penonton Stadion Selilang ini memang cukup penuh bahkan sangat penuh saya kira rilis dari panitia pelaksanaan pertandingan 19.000 tiket yang mereka sediakan habis terjual sementara saya melihat disini selain ANTV juga beberapa stasiun TV lokal dan juga radio pun menyiarkan secara langsung tapi itu tidak menghentikan animu dari masyarakat untuk hadir langsung ke Stadion Ya inilah barangkali sudah menjadikan satu bagian dari tim Persib cimpinan dari mereka tidak puas kalau mereka hanya sekedar menonton atau mendengar dari siaran radio mereka lebih puas kalau mereka menonton secara langsung di dalam lapangan ini kembali lagi satu pelanggaran Bung Firman dan seperti yang Anda katakan tadi ini sebuah kerugian terkejabung bagi Persib Bandung ya kalau saya lihat sampai menit ini Bung Firman PSMS Medan dia mempertahankan kemenangan dimana mereka pemain gelandang ini mereka begitu ketat menjaga menjaga permainan daripada atau pola permainan dari tim Persib karena sektor tengah ini barangkali menurut tim mereka ini adalah satu peluang yang dijadikan bahan tim Tuan Rumah untuk mereka membuat manuver di dalam serangan dan Mitel Oraga sebenarnya pertandingan kedua tim sore hari ini merupakan pertemuan kedua setelah di putaran pertama Liga Jaru mereka bermain impang kosong-kosong namun ada satu hal tentunya yang membakar semangat dari Persib Bandung dan juga para pendukung mereka adalah kekalahan mencolok 5-0 di pentas Piala Indonesia saya kira masyarakat di Bandung mereka sempat kaget Bung Firman tetapi barangkali dengan satu penjelasan yang disampaikan dan mereka membuat evaluasi ini menjadikan satu pengalaman buat Bubu Persib sehingga mereka tidak mengulang kedua kali situasi yang demikian sementara tadi upaya tekanan dari sayap kanan PSMS Medan Soni Kurniawan namun bola sudah meninggalkan lapangan inilah Soni Kurniawan pemain yang pernah memperkuat arema malang bukan peranggaran meskipun Eken Ekenwa tadi diganggu juga frontal oleh Risuanda yang memang ditugaskan untuk memarking Eken Ekenwa lini belakang Persib Bandung Usep Munandar terus merangsak ke depan dia kembali lagi bola langsung ke dalam kota penalti Ekeny yang dituju sulit sekali Bung sampai dua pemain mengawal pergerakan Ekeny betul sekali Bung Firman nampaknya ini diawasi ketat oleh pertahanan PSMS Medan mereka menyadari ini adalah satu bagian kekuatan dari tim lawan dalam hal ini penyerang Persib Cioma kita saksikan langsung ke mereka ini lagi kembali gagal menunggu bola jatuh dikati Usep kita lihat bagaimana pemain PSMS bahkan Persib sekalipun Bung tidak memberi peluang bagi lawan untuk menguasai bola Bung betul sekali kedua tim ini mereka sama-sama mereka ingin menekan pemain atau tim yang punya bola baik sekali tadi teman dari Julian saya masukin kepada Yaris Riyadi namun masih bisa dibaca tadi oleh Agu Cima inilah Yaris Riyadi salah satu maskot dari Persib saat ini Bung Dadang Hidayat Kapten kesebelasan absen pada penelenggan sore hari ini Anda melihat ada pengaruhnya di lidi belakang Persib Bung nampaknya ada tetapi tentunya ini sudah diantisipasi Bung Firman karena dengan materi pemain yang ada tentunya ini mereka harus bisa saling menutup dikala satu dua pemain mereka tidak bisa main mereka harus bisa mencoba untuk menggantikan posisi ya sementara kembali kali ini kartu kuning di Tengar Raga ya cukup keras memang tadi kita saksikan satu pelanggaran terhadap Yaris Riyadi dilakukan oleh Swandi kartu kuning langsung diberikan Puji Suprayutno hampir seperti bermain di kandang sendiri PSMS dengan gaya permainan yang sangat keras satu uang dari bola mati nampaknya di Bung Firman Joyce Sorongan mengatur rekan-rekannya untuk mengantisipasi tenangan Bebas Adik Setiawan oh mendatar tadi kita saksikan tenangan sudut oh dilepas tadi oleh Joyce Sorongan nampaknya dari tim PSMS mereka mempersiapkan satu pemain cadangan tenangan gawang lembus benteng tim ayam Kinantan justru kali ini kita saksikan bola dipuasai anak-anak medan soli kuniawan erik setiawan berhasil dilewati tadi namun terjatuh Cuma tadi umpan kepada Imral Usman namun bola dipotong tadi oleh gilin radio dan kita saksikan Christian Karasko akhirnya diturunkan oleh pelatih Emok Haidir untuk menggantikan Saktiawan Sinaga catatan anda mengenai penampilan Saktiawan tadi sehingga begitu cepat digantikan oleh Karasko barangkali itu akibat dari benturan yang cukup keras tadi nampaknya dia tidak bisa bermain secara 100% dan sehingga nampaknya pelatih mengamati ini tidak akan berfungsi secara maksimal di dalam permainan tim PSMS sehingga praktis mereka menurunkan pemain yang lebih siap dan Karasko memang seperti di informasikan dari kubu PSMS Medan saat menjalankan pertandingan sedang berada dalam kondisi yang sebenarnya tidak terlalu fit tapi di kubu Persib Bandung sendiri Indra Tauhir juga menyimpan Boy Jati Asmara karena di sejak menit awal Imral sudah harus menemani Ekeni di lini depan ya betul sekali nampaknya ini masih terus menjadi pengamatan pelatih kita lihat membaca bagaimana pertahanan PSMS Medan coba kembali menembus pertahanan PSMS Medan Ekeni Ekenwa kerjasama tadi dengan Imral gagal cukup berbahaya kita saksikan sampai saat ini Bung pertempuran di lini tengah sendiri bagaimana Bung? kalau kita lihat nampaknya sedikit berada di kubu PSMS Medan Bung Firman kita lihat Persib selalu mereka bermain dengan bola-bola panjang toyo ya beberapa kali long pass tidak efektif dari para pemain Persib Bandung karena selalu membentur tembok pertahanan dari PSMS lepas tadi baik sekali kita saksikan kerjasama dengan Ekeni oh kurang baik tadi maksud nyati untuk memberikan umpan crossing tadi agak tergelincir ya gini ya nampaknya bolanya tersentuh terlebih dahulu dengan kaki sebelah kiri di eksema namun kita saksikan kembali tekanan Persib Bandung gagal bukan pelanggaran kita saksikan bola terus berjalan Alcidio Vetas membentur kaki usut lihat dibiarkan bola tadi melakukan lemparan ke dalam untuk SMS inilah Alcidio Vetas pemain asal Argentina yang di putaran pertama lalu memperkuat Persibah Balikpapan ya selain Joy Sorongan juga ada Alcidio Vetas pemain baru PSMS di putaran ketua Liga Jarumusin ini sementara Karasko kita saksikan masih tergeletak di tengah lapangan ya sampai dengan menit ke-25 saat ini pemenangan seperti ini menjadi sering terlihat ya nampaknya nampaknya ini sudah ada emosi ya Bung Firman entah apa latar belakang mereka ketika mereka bermain di sana atau saya tidak tahu persis tetapi saya lihat pemain Persibah ada antusias untuk mereka mencari kaki lawan ya secara tenis ini tentu sangat merugikan seperti yang Anda katakan tadi saya berharap saya berharap bahwa justru Tuan Rumah ini harus konsentrasi kepada pemain bagaimana mereka mengejar ketinggalan yang sudah pernah terjadi kembali kita saksikan di Tawalaga gagal lagi oh Yaris masih Yaris bilang nggak tadi oh kali ini pelanggaran kita saksikan dilakukan dilakukan oleh Aleandro Taubar dia bermaksud ingin menendang bola tetapi yang kena kaki lawan tenangkan bebas Ulihan Sosa langsung ke dalam kotak penalti oh akhirnya disana ribon tadi maksudnya masih membentur Karasko dihalau lagi bola usep oh cukup baik sekali kita saksikan dari sektor kiri pertahanan dari PSMS Spendoro pelanggaran kita saksikan masih penyamping dari sisi kanan jawang PSMS yang dikawal Joy Sorongan Mitalaraga Imral terlalu ke samping lihat ulangan kita lihat menarik memang pada menit ke-27 ini satu peluang matang sebenarnya lahir melalui sundulan justru dari pemain bertubuh mungil seperti Imral Usman padahal kita tahu striker EK ini memiliki tinggi badan 196 sangat kuat untuk bola-bola atas tentunya kita lihat Bung Firman di dalam hampir 30 menit kita lihat serangan versi bertumpu kepada sektor pertahanan sebelah kiri PSMS Medan kita jarang sekali lihat dari sektor sebelah kanan pertahanan mereka ini menarik padahal di sektor kiri PSMS ada seorang maya di Panggabean pemain yang saya kira punya jam terbang sangat tinggi sebagai pemain senior di tim nasional usia 23 barangkali pengamatan pengamatan mereka atau dalam hal ini pelatih versi mereka ada pertimbangan lain seperti yang dicampaikan tadi Bu Firman mungkin mereka lebih melihat ada celah di sektor sebelah pertahanan kiri PSMS Medan dan sudah pasti tentunya kontribusi dari seorang Gilang Angga pemain muda Persib ini sampai dengan saat ini cukup besar walaupun belum bisa membuahkan gol ke gawang PSMS kita lihat kembali Persib menyusun kembali lagi serangan mereka memberikan satu bola menusuk tetapi sayang bisa diantisipasi pertahanan itu yang yang diperagakan tim PSMS Bung Firman mereka setelah selesai bertahan mereka secepatnya atau melihat situasi di depan di kalah pemain ini mereka bisa dalam posisi yang bebas itu bola segera dikirim ke sana kita lihat bagaimana sulitnya para pemain Persib Bandung untuk mencari celah dan kembali gagal Erik Setiawan tadi Indra Thohir dengan ciri khasnya memberikan instruksi kepada anak-anak asunya dalam posisi sementara tertinggal 0-1 Sony Kuniawan kembali di halo bola jauh ke depan oleh Agus Cima gagal duel tadi antara dua legion asing Agus Cima Cima dengan Alcidi Ocretas oh iya Meral Usman crossing tidak mengenai sasaran tadi hampir sembilan pemain PSMS mereka berada di lapangan mereka Bung Firman mereka mempertahankan situasi di dalam atas kanan tim Persib kerjasama dua legion asing di Persib Bandung tadi melebar kepada Erik Setiawan Eka Ramdani masih Eka kerjasama dengan Erik Setiawan Imral salah posisi dia ya kita lihat sampai empat pemain PSMS selalu berada di kotak penalti minimal ketika mereka berada dalam posisi tentekan tapi ketika menyerang mereka begitu efektif yang memang itu yang nampaknya diperagakan oleh tim PSMS yang saya katakan bahwa mereka menyadari mereka bermain sebagai tim tamu dan kita lihat bagaimana ketika bola datang langsung disapu bersih 31 menit saat ini masih dalam kondisi tertinggal 0-1 Persib Bandung namun kita lihat tadi cukup berbahaya Usep Menandar bermain di daerah sendiri ada Cristian Karasko di sana kembali kita saksikan Usep kurang konsentrasi akhirnya sayang sekali tekanan diberikan Karasko cukup berarti tadi kita saksikan bagaimana umpan dari Usep kurang baik begitu mudah bola kehilangan dari tim Persib yang pemain ini tidak ada pressure dari lawan Bung Firman Erik ah temparan ke dalam kemudian baik sekali kerjasama dengan Erik Setiawan Erik Setiawan langsung hampir sekali Bung Firman ya saya kira dalam kondisi dimana pertahanan lawan sangat begitu ketat Bung tendangan-tendangan spekulasi dari luar kotak penalti seperti ini sangat diperlukan saya kira Bung dan itu harus sering dilakukan Bung Firman dan harus sering dilakukan oleh Persib ketika mereka sangat kesulitan di dalam membuat satu manuver serangan secara kerjasama kalau kita lihat tadi bola sedikit mengarah ke gawang nampaknya hampir sama dengan gul yang terjadi ke kubu Persib Bung Firman karena bola agak parabol tadi dan cerdung keeper menjadi agak sulit mengantisipasi ya cukup deras bola tendangan dari Erik tadi lagi-lagi kita saksikan Christian Karasko harus memegangi kepala bagian belakangnya ini kejadian kedua sejak dia masuk menggantikan Saktiawan Sinaga Ulihan terlalu terburu-buru sayang sekali dibiarkan oleh Sony oh ekadamdani ekadamdani satu satu kita saksikan oke luar masa Bung tidak 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 kembali tekanan Imrah Husman kali ini dibuang bola tadi ini telah raga oleh koma adjana satu satu upaya yang sangat bagus sekali Bung Firman nampaknya bola membentur tiang gawang padahal kita lihat Josh Sorongan sudah mati langkah dia untuk mengatasi bola ini yang pasti catatan saya Bung dua peluang matang lahir dari upaya tendangan dari luar kontak penalti betul sekali ya Bung Firman Imrah Lusman saya pikir Imrah tidak memaksakan dalam posisi bola yang sangat sulit dia untuk menendang ke depan gawang sebaiknya bolanya masih dikontrol dan mungkin Eric yang punya posisi yang lebih bagus sampai dengan menit ke-35 ini belum ada upaya dari Indra Tohir untuk menyiapkan Boy Jati Asmara dia sama satu-dua yang baik sekali Persib Bandung lebar kepada Usai Munandar tadi Pada Pada Ulian Sosa Lili Tengah yang digalang Ulian Sosa dan juga Yaris Yadi dikubu Persib Bandung Bagaimana kinerja mereka Bu kalau kita kalau kita lihat PSMS masih mereka konstan di dalam mereka mempertahankan daerah pertahanan lapangnya sendiri Bung Firman kita lihat begitu rapat Yaris tadi mencuri bola baik sekali dia satu ketentuan di dalam prinsip bertahan tentunya pada saat lawan berada di lapangan mereka harus bisa membuat satu presur menyulitkan pihak lawan di dalam mengolah bola sehingga mereka begitu ditekan mereka salah nah ini tentunya akan menjadi satu manfaat untuk tim Persib Julian Oh Maya di penggapian tadi Kletas Sony Alian Otobar baik sekali kepada Garasko tekanan kini berbalik PSMS Medan Offside Sony Puniawan dia terlihat memang Sony yang berlali di sisi kiri gawang dari Persib sudah lebih dulu terperangkap Offside sementara kembali kita saksikan Ekeni Ekenwa masih Ekeni Lumpan Crossing kita saksikan di kejauhan tadi di agak terpleset di dalam kota Finati PSMS Tobar kepada Karasko ada Toyo di sana duel dua pemain Amerika tim kita saksikan dari Brazil dan juga dari Chile berakhir dengan sebuah pelanggaran yang cukup meras tadi Kartu Kuning betul sekali ya Bung Firman nampaknya Claudio dia ingin mematikan Karasko tetapi hemat saya masih ada jalan yang lebih bagus sebelum dia melakukan satu pelanggaran yang nampaknya kerugian sehingga wasit dia bisa menarik satu Kartu Kuning buat Antonio Claudio stopper yang teristrikan wanita asal Padang Sumatera Barat mendapat Kartu Kuning Kapten sebasan Persib Bandung Antonio Claudio region asing asal Brazil dan tentunya menghasilkan sebuah ancaman yang bukan tidak mungkin membahayakan gawang dari Cesar Supriyatna terlalu tendangan bebas Alejandro Tober masih ada Toyo disana dibuang saja sama Toyo tadi kita saksikan Fletas cukup berbahaya tadi namun masih ada Toyo disana dan lebih cepat seperti sekian detik tadi Toyo nampaknya satu pelanggaran kelihatannya Bung Fiuman bolah meninggal lapangan dibuang tadi oleh Rizu Andi jagal kembali upaya dari Himra Lusman belum meninggal lapangan kita saksikan Mayadi ya pelanggaran hilang tadi nampaknya kelihatan dia menarik baju Mayadi oh Sultan Harara Bung di tengah-tengah penonton mantan pelati PSMS Medan masih sangat sedia Bung bahkan sampai ke Bandung dia harus menyesal langsung mantan timas ya betul sekali nampaknya beliau ini masih ingin melihat perjuangan anak-anak asuhnya yang sudah ditinggalkan atau mungkin dia mendorong kepada tim yang mereka pernah diasuhnya begitu Bung Firman Bung M Haider sebagai pengganti Sultan Anda kenal salah satu ini secara pribadi saya tidak begitu mengenal Bung Firman tetapi nampaknya Haider ini nampaknya mantan pemain sehingga mereka berkecimpung mulai meniti di dalam kepelatihan kalau tidak salah mereka pernah juga bersama-sama ketika Nobon menangani salah satu ketika PSMS Medan di divisi satu Kristian Karasko Jecep Cepliatna satu gol sudah bersarang di Gawang Jecep di menit ke-6 Bapak pertama sementara pertandingan sudah berlangsung 40 menit di Bapak pertama ini dari PSMS Medan di cetak oleh Komangatnya nah tadi lewat tendangan bebas Alcidio Vetas dimakin ketat ya oleh Cio McKensley ketika bola di depan hanya satu EGN mereka melawan dengan tiga pertahanan cukup sulit mereka menerima bola ini Usep masih Usep Munandar kita saksikan lihat pelanggaran makin tadi terlalu ketat terhadap Limraw Usman dilakukan oleh Riz Wandi melahirkan tenangan bebas hanya berjarak beberapa meter dari kotak 16 meter di pertahanan PSMS gaya khas seorang Indra Thohir yang memang seorang proko berat dan juga pecandu kopi kesempatan di menit terakhir babak pertama ini memfirman untuk tubuh tim PSM ini tentu satu pulang bagi EGN dan juga Antony yang memang memiliki posisi tubuh sangat tinggi kita saksikan sudah dilakukan menggantung bola kita saksikan Joy Sorongan ya kita lihat memang tidak salah seorang Emo Edir menempatkan Joy Sorongan langsung sebagai keeper utama menggantikan Emo Halim ya kita lihat bagaimana kemulut tadi di mulut gawang PSMS ya EGN di sana marking tadi memang terlalu keras kita saksikan dan kemul EGN main yang memang 3 temperamental 4 kartu kuning sudah di koleksi oleh EGN sampai dengan saat ini di Liga Jarum Indonesia nah inilah pemandangan yang sering terjadi dalam sebuah partai big match yang memang diwarnai oleh geng si tapi sampai dengan saat ini mitralaga para penonton atau pendukung dari Persib Bandung masih menunjukkan sikap yang sportif tidak ada tanda-tanda pergerakan yang akan mengkhawatirkan yang kemungkinan akan mengganggu jalannya pertandingan sekali lagi 19 ribu tiket yang disediakan oleh pihak pelaksana habis terjual mudah-mudahan suasana ini terus bisa berlangsung sampai pertandingan babak pertama berakhir Bung Firman karena kalau terjadi sesuatu itu sangat disayangkan kita tidak berharap apa yang pernah terjadi ketika Persib menjamu Persija dan pertandingan sempat ditunda menjelang pick of babak kedua terjadi lagi pada penandingan sore hari ini memasuki menit-menit akhir babak pertama Alian Rutobar berduel dia dengan Ulian Sosa dihalau bola tadi oleh Pembangat Nyana bola meninggalkan lapangan lemparan ke dalam untuk Persib Bandung terus memberikan tekanan ekini kita saksikan tidak ada pemain disana Erik Setiawan terlambat dia dibuang oleh Sony Kurniawan bagaimana Anda melihat tadi sikap yang dilakukan oleh Sony Kurniawan salah satu bagian yang terlambatnya tidak perlu difirman lemparan ke dalam Ekennya disana masih sulit dua pemain sekaligus mengawal pergerakan Ekennya dalam posisi yang sedikit agak kesulitan Ekennya untuk mengarahkan bola karena mereka diapit di Suwandi dan juga Karasko kita saksikan tadi mengapit Eken-Ekenwa striker yang menyumbangkan empat gol atau mencetak quadrik saat Persib Bandung mengalahkan PSDS jadi sedang 4-1 45 menit Persib masih tertinggal 0-1 Fletas masih Fletas kita lihat dua pemain Persib Bandung satu pelanggaran lagi yap nampaknya pelanggaran yang dilakukan hilang angga tadi tampaknya oh juga pemain asing ya betul terima kasih dengan Karasko kita saksikan baru saja anda katakan tadi kita berharap kondisi yang sangat yang kondusif sampai dengan menit ke-44 tadi bisa berlangsung sampai dengan akhir tetan ini beberapa pertama tapi mudah-mudahan momen tadi tidak sampai memancing berjolak di tribun itu salah satu bagian di dalam membuat satu pressure Bung Firman tetapi pressure ini kalau memang berlebihan menjadikan satu pelanggaran kembali kembali crossing tadi oh sulit sulit sekali meter warga bola dibuang tadi oleh Restu Partiko kembali Bung Pepsi Bini di dalam menit-menit akhir mereka ingin memanfaatkan peluang yang ada nampaknya bungkusnya kita lihat pertahanan pemain PSMS mereka berada semua di sana sudah dilakukan kembali masukin menit akhir kendangan sudut setelah bola tadi dibuang oleh Christian Garasko oleh Sendulan Eric Setiawan kita nantikan apakah mampu dibangkatkan oleh anak-anak Bandung Eric Setiawan Joy semangat di sana membentur pemain PSMS Medan dihalau bola tadi dan akhirnya wasit Puji Sutra meniflit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama dan untuk sementara berakhir pula tekanan demi tekanan yang dilancarkan oleh kubu tim Bandung ke daerah pertahanan PSMS Medan namun walaupun seringkali melancarkan serangan mereka Bandung harus mengakui kenyataan mereka tertindah sementara 01 dari PSMS catatan anda ya betul sekali ya Bung Firman kita lihat dari statistik yang ada nampaknya Persib menguasai di dalam ball position dia lebih unggul sedikit memang demikian kita lihat volume serangan lebih banyak dilakukan oleh tim Persib mereka tim PSMS mereka bertahan kita lihat tendangan pegawang 3 berbanding 1